Oke guys, di video kali ini saya kedatangan unit motor Beat New ya Beat LED, langsung kita cek engine Nah, suaranya seperti ini Ada suara hatong Seperti semacam ketukan Kita coba cek tanpa beban ya Kita bongkar bagian CPT-nya, kita hidupkan tanpa ada rumah roller Apakah sama suaranya seperti ini Langsung kita cek it out Oke, langsung kita bongkar Seperti biasa kunci 8, kunci L5 Oke guys, langsung kita cek Belum Buatlah, langsung kita cek Ini langsung Astagfirullahaladzim Tidak ada lagi di handap Bentar guys Buka ya Ya, buka tak? Buka Bukan, karena CPT-nya itu Angin Ini yang gila, gila Mana? Oke guys Sudah guys Kita buka ya Ternyata ini lumah lolarnya guys Nah ini yang jadi sumber masalahnya nih Rada panas sedikit tuh Jadi bukan di dalam mesin ya Bukan ponis mesin Tapi ponisnya ini Seperti biasa kalau bit ini pasti lengket yang ini Coba kita hidupkan Hidupkan mesin ya Nah Halus ya teman-teman ini halus Luar biasa ini sungguh halus sekali seperti sutra Berarti ini kendalanya bukan di dalam mesin Mantap sekali ini mah Tidak perlu bongkar mesin ya Cukup diganti rumah lolarnya saja nih Tuh Tuh malolarnya Ini halus Luar biasa halus sekali Dan seperti biasa Kelakuan ini Honda nih Ininya sering macet aheng-aheng kokonamalah Hanya di bitnyu Ini yang sering terjadi macet Ini plat sengnya Ini Banyak banget Apa ini bekas apaan ya Ganjel-ganjelan Bekas ganjelan-ganjelan ini Kotor banget Padahal habis ganti panbel katanya Habis ganti panbel baru ini Luar binasa Lolernya rada payang sedikit Nah sekarang kita Buka platnya Kita ganti rumah lolernya Mantap men Oke sahabat Kita langsung buka ini Platnya ini Menggunakan Tracker Tujuh lasok Kalau tanpa tracker gimana Lama Cokel-cokel pakai obeng min Sampai dah relak mungkin Ya cara mudahnya seperti ini Pakai obeng min Dicongkel-congkel Lama Mending pakai ini Langsung Set aja Nah Oke Cara ngatasinya gimana Supaya gak ganjet lagi Tinggal kita tuner ininya Ataupun kita Bor ininya ya Gedein dikit Supaya rada longgar Nah ini Kita bersihkan dulu lah Semaksimal mungkin Nah jadi caranya Kita gunakan Matabor 10 mili Bisa pakai cuneran Bisa pakai amplas Sampai diginiin Nah caranya Diginiin Secukupnya aja Sambil di tes-tes ya Nah jadi cara ini Untuk mempermudah Saat bongkar pasang Sekarang kita coba Harus bisa masuk Nah mudah Nah seperti ini Langsung kita proses Pemasangan Slidernya kan udah diganjel Kita ganti Pakai yang baru Nah kemudian Ini rumah lolernya Pakai yang K.O.J nya lagi Ini yang Original lagi Mudah-mudahan awet lah Kita cek Bosnya Kalau misalkan Bosnya oblak Ganti Kalau ini masih Bagus lah Masih bisa Belum oblak Belum parah Nah belum parah Langsung kita Rakit Untuk lolernya Kayaknya masih pakai yang ini Meskipun ada Peang dikit Tapi ini gak bakalan Ngelotrok Kayak tadi Rakit Silang Kayaknya ini 7 gram Jadi ini 7 gram Dan 15 gram Supaya tarikan enteng Cara pasangnya Yang ada templon Ataupun bantalan Berlawanan Arah jarum jam Oke Pasang Nah Mantap Tinggal kita kasih Template dikit Nah oke Udah Langsung kita Plak Kita kencangkan Secukupnya Jangan sampai terbalik Murnya Supaya gak oleng Oleng kapten Oke kita tes hidupkan Nah suaranya kasar Seperti ini Kita kasih Sabun colek Dikit Nah kasih sunlight Sunlight Nah bagaimana Kalau pakai sunlight Selip gak Ya tidak Kalau karet Dikasih sabun Itu makin seret Paginanya Bukan pagina Pokoknya makin kesat Kesat ya Kayak Pakai apa ya Itu Perapat Ini Apa namanya Sabun ya Bisa Perhatikan Perbedaannya Pokoknya aman Gak bakalan Slip Maaf ya Bukan pagina Langsung kita Pasang Kita Pasang Satu dulu Sambil kita Tes Apakah mesinnya Kayak yang tadi Langsung Tes hidupkan Nah sekarang Sudah aman Dijamin 1000% Suara yang tadinya Kedengarannya Dari sini Sekarang Sudah hilang Nah jadi Masalahnya Itu Tadi rumah Lolar Yang sudah Gojla Gampuradul Tekwer Pokoknya Nah jadi Seperti itulah Teman-teman Tutorialnya Jadi gak perlu Ponis Turun mesin Cukup Danti rumah Lolar Dan aman Sekali Mantap Men